Tersangka pelaku kasus penikaman saudara tiri, I Nyoman Tista telah menjalani pemeriksaan oleh jajaran Satreskrim Polres Karangasem. Proses itu dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani operasi di RSUD Karangasem. Kasatreskrim Polres Karangasem AKP Agus Adi Apriyoga yang dikonfirmasi mengungkapkan. Nyoman Tista telah diperiksa pada Kamis tanggal 26 September. Saat ini yang bersangkutan pun telah ditahan di Polres Karangasem. Dari keterangan yang diperoleh pelaku disebut sempat mimpi dibunuh oleh korban sebanyak tiga kali. Namun pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait hal tersebut. Pelaku menjalani operasi karena mengalami luka serius di tangannya. Selain itu, paha dari Nyoman Tista juga mengalami luka akibat perlawanan dari Ketut Badung. Seperti diketahui, I Nyoman Tista melakukan aksi penusukan terhadap I Ketut Badung yang merupakan saudara tirinya. Akibat peristiwa itu korban pun meninggal dunia di tempat. Pelaku disebut datang mendekati korban tanpa basa-basi langsung menikam di bagian dada. Ketut Badung pun disebut sempat melakukan perlawanan hingga membuat Tista mengalami luka. Oleh 3 mengekati korban tanpa basa-basi langsung menikam di bagian dada. Ketut Badung pun